Intro Ruben Onsu cabut beberapa laporan kasus bullying Petrampeto Laporan Ruben Onsu terkait kasus bullying terhadap putranya Petrampeto Sudah mulai diproses pada Rabu, 15 Januari 2020 Perwakilan manajemen Petrampeto yaitu Ponco Memenuhi panggilan Polda Metro Jaya untuk memberikan keterangan Terlepas dari hal itu, Ruben Onsu mengatakan bahwa ada sebagian pelaku yang sudah meminta maaf kepadanya Menangkapi hal itu, Ruben Onsu pun mencabut laporannya terhadap mereka yang sudah meminta maaf Ada beberapa yang sudah, saya memaafkan dan saya mencabut laporannya untuk beberapa Tapi yang tidak saya cabut itu banyak Kata Ruben Onsu di kawasan Mampang, Jakarta Selatan Ruben Onsu sendiri telah menyerahkan sepenuhnya masalah ini ke pihak kepolisian Kepada pihak-pihak yang mempulih Petrampeto pun, Ruben Onsu tidak menyimpan dendam Saya tidak pantas membicarakan apa hukumannya Saya mengikuti arahan kepolisian Jadi saya pun Di media sosial saya juga tidak mengupload siapa Yang sudah meminta maaf dan saya pun diam saja Kata Ruben Onsu Jadi apa yang mereka perlakukan tidak akan mungkin saya perlakukan Mereka mencacimaki atau membuat kata-kata yang kurang bagus buat anak saya Tapi saya tidak akan membuat kata-kata yang tidak bagus buat dia Lanjut Ruben Onsu Entah kasus ini akan memberi efek cerah atau tidak bagi para pelaku Yang jelas, Ruben Onsu sudah melakukan perannya sebagai orang tua Dan warga negara yang baik untuk membawa kasus ini ke jalur hukum Terima kasih telah menonton!